suasana siang hari di jugo jamur Oke semoga anda selalu sehat walafiat guys panjang umur gampang milik rezekinya Terima kasih sudah menonton video gua video Siwaring ya guys nah kali ini guys sambil jalan-jalan gue mau cerita guys jadi ada seorang ayah ya yang menghamili anak kandungnya loh kok bisa seorang ayah menghamili anak kandungnya sendiri gila bener ya kan gila kalau seorang ayah menghamili anak kandungnya sendiri gila bener jadi guys sebut aja nama ini ayah namanya topan nama adalah samaran ya guys bukan berarti gua ceritain gua ketopan bukan kalau lu yang namanya topan gua mohon maaf dan gak ada kaitannya sama lu nah topan ini punya anak dari usia kecil sampai dewasa itu anak-anaknya topan ini anak wanita yang tumbuh besar cantik jelita dan si topan pun ya menganggapnya sama anaknya ini ya anak enggak menganggap yang lain-lain jadi singkat cerita begini guys Dewi 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 ini adalah anaknya Pak topan Dewi ini enggak mau jauh dari ayahnya karena si Dewi ini eh apa namanya sangat sayang sama ayahnya jadi dari usia sekolah TK SD bahkan SMP si topan si Dewi ini selalu tidur bersama bersama ayahnya dan Pak topan ini punya istri cuman istrinya ini jadi TKW di negeri jiran atau di Malaysia singkat cerita si pada saat usia si Dewi kelas 3 SMA kelas 3 SMA kelas usia berapa tuh kisaran usia 17-18 lah ya kaya 18 tahun lah usia si Dewi nah ini memang udah terbiasa sering bercanda di tempat tidur sama ayahnya si Dewi ini udah sering bercanda ya kan kadang si Dewi ini nyium juga nyium bapaknya ini Dewi itu enggak malu tuh dan yang namanya seorang ayah kan ya membalas cium cuman enggak kaya ciuman orang sama pacar ya kan bukan jadi ciumannya itu ciuman sayang ayah kepada anaknya ya cium kening lah kadang-kadang cium pipi gitu kalau untuk cium-cium yang lain seperti bibir leher leher ya kan bahkan kayak yang lain-lain itu enggak nah jadi eh di suatu malam di suatu malam ya si Dewi dan Pak topan tidur satu ranjang memang udah terbiasa terbiasalah cuman di malam ini beda karena Pak topan bapaknya si Dewi ayahnya si Dewi ini ya kan sudah bertahun-tahun bertahun-tahun dan istrinya itu merantau bekerja di negeri jiran atau Malaysia artinya artinya syahwat batin ya kan nafsu pelakiannya ini tidak apa namanya tidak tersalurkan jadi suatu malam guys selesai pak topan sama Dewi ayah dan anak ini tidur satu ranjang dan pak topan ini antara sadar dan tidak sadar gitu bahwa yang di si yang yang tidur bersamanya itu bukan ibunya Dewi melainkan Dewi anak kandungnya jadi dia bermimpi antara sadar dan tidak dia ini bermimpi di dalam mimpinya itu dia tidur bersama dengan istrinya dia tidur bersama dengan istrinya yang tak lain adalah ibunya si Dewi yang sedang merantau di Malaysia di dalam mimpinya itu dia peluk dia cium dia belai-belai rambutnya dia cium keningnya makin ke bawah makin ke bawah dia buka bajunya di dalam mimpinya itu dia buka dia cium lu tahu orang pernah lihat pernah enggak loh mimpi ngompol kencing nah ini modelnya seperti itu guys iya dia dia tahu anaknya itu yang tidur bersama dia tapi dia itu enggak sadar bahwa itu adalah nyata dan dia menganggap itu mimpi dipeluhnya dan si Dewi ini itu terbang cuman karena enak kali ya karena enak gitu ya geli-geli gimana gitu ya ingat guys ini dewasa ya hubungan dewasa ya buat lo yang masih kecil yang masih kuntet yang masih bocil jangan dengerin dan jangan nonton ini ada hikmahnya guys nah nurun-nurunin gas oksigen nah si Dewi ini sebetulnya udah mencegah mencegah perlakuan ayahnya ini karena enggak sewajarnya gitu kok ayah gua seperti ini kenapa nih ayah gua tuh pikir Dewi kan dan karena itu yang dilakukan ayahnya si Dewi itu dirasakan sama Dewi itu enak-enak gurih legit-legit gurih gitu kan akhirnya si Dewi pun tidak bisa berbuat apa-apa si Dewi hanya diam dan sambil menikmatinya sambil mangap meremelek ya kan mangap meremelek dan akhirnya hubungan antara anak kandung dan ayah ayah kandungnya itu pun terjadi itu pun terjadi pergelumutan ya pertarungan sengit seperti pertarungan di lembah tengkorak nah ya kan digejuk terus tuh si Dewi sama bapaknya dipaculin terus si Dewi pun merontak-rontak penikmatan ya kan dan setelah 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 tersalurkan ya bapaknya si Dewi atau ayahnya si Dewi ini pun tersadar setelah tersadar dia kaget melihat anaknya yang sedang dipeluk telanjang bulat ah astagfirullahaladzim Dewi apa yang kau lakukan patah ayahnya ayah bukan ayah yang meluk Dewi yang buka baju Dewi lalu apa yang terjadi Dewi aku ya karena Dewi karena Dewi ini masih polos masih kelas SMA ya kan masih SMA kelas 3 guys Dewi ini masih polos aku merasa kenikmatan yang tiada tara ya enak sekali tapi aku aduh bagaimana ini ya aku bingung ya astagfirullahaladzim Dewi akhirnya sang ayah pun menyesali perbuatannya menyesali perbuatannya menyesali perbuatannya yang dia lakukan antara sadar dan tidak sadar di dalam mimpinya Dewi maafkan ayah nak maafkan ayah kalau rahasiakan peristiwa ini kepada siapapun termasuk kepada ibumu ayah lalu bagaimana Dewi buburkan buburkan nak ya ketika buburkan jangan sampai rahimu tumbuh benih benih ayah yang merupakan ayah kandungmu sendiri baik ayah baik ayah baik kata si Dewi sambil nangis sambil nangis sambil gegaruk sambil keketik pusing dan akhirnya setelah dua bulan Dewi pun hamil dan seperti kata orang tuanya anaknya pun digugurkan oleh Dewi nah guys dari cerita ini gua ingin memberikan sharing ya guys kalau salah mohon dikoreksi ketika anak wanita yang memang sangat akrab kepada ayahnya bahkan ketika tidur pun sangat dekat dengan ayahnya maka kita harus sebagai ayah jangan sampai itu terjadi hingga dia dewasa karena yang namanya syahwat karena yang namanya setan itu tidak pernah henti-hentinya merusak pikiran manusia mengelabui menipu manusia dan ketika lo wanita siapapun lo hamil jangan pernah lo gugurkan karena anak yang lo gugurkan itu sejatinya tidak mati melainkan akan menuntut menuntut balas kepada diri lu sendiri walau alhamdulillah bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati